The best radio station in Padang Sedimpuan, 105 ROW FM Your lifestyle dari jantung kota Salang kami memudara untuk menjadi teman setia Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan raw, selamat sore untuk warga kota Padang Sedimpuan dimanapun Anda berada Seperti biasa di hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat Kita akan adakan talk show bersama Kementerian Agama Di studio ROW FM sudah berhadir bersama Nurul, Al-Ustadz, Arlian Syah, Harahab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ustadz untuk kesempatan kali ini kita akan membawakan tema apa nih Ustadz? Pentingnya bersedekah Pentingnya bersedekah, kira-kira apa nih Ustadz Latar Berlakan, kenapa memilih tema ini? Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Munafikun Di ayat 10 Allah berfirman Nanti setelah datang Melekat Israel ingin mencabut nyawa kita Maka Allah akan menampakkan kepada kita Amal-amal kebaikan kita Dan amal-amal keburukan kita Maka pada saat itulah Kita menyesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lawla akhurtani ila ajalinkorib Siandana ya Tuhanku Engkau undurkan ajalku sedikit saja Sebentar saja Pa'asoddako wa'akum minasulihin Saya akan bersedekah Dan juga saya akan beramal soleh Dari ayat inilah Saya Mencoba Untuk Membawakan tema pentingnya Bersedekah Agar nanti jikalau Kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak ada penyesalan Mungkin dari itulah kenapa saya Membawakan ataupun Membahas tentang pentingnya bersedekah Dari ayat Allah di Surah Al-Munafikun Ayat 10 Baik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Ternyata itu dia alasannya Tanpa memperpanjang waktu lagi Kita persilahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan materinya Silahkan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lkhalki muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi sorohli saudari Wayasirli amri Wa ahlul lukadatam millisani yafkauhu qawli Amma bangdu Puji syukur Kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan Dan juga nikmat kesempatan Nikmat umur Dan juga nikmat hidayah istiqamah keimanan Salam dan salam Kuru baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan ucapan Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Pendengar Rau FM Yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Allah SWT Berfirman Dalam Surah Al-Imran Ayat 92 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Langtanalulbiru Hatta tunfiku Mimma tuhibbun Wa matunfiku Minasyai'im Fa'innallaha bihi alim Yang artinya Kamu sekali-kali Tidak sampai kepada kebaikan Yang sempurna Sebelum kamu menapkahkan Sebahagian harta yang kamu cintai Dan apa saja yang kamu menapkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya Hadirin Para pendengar Rau FM Yang dirahmati oleh Allah SWT Maka di kesempatan kali ini Kita berada di tanggal 2 Rabu'ul akhir Kita akan mencoba mengkaji Pentingnya bersedekah Menurut firman Allah SWT Yang kita bacakan Bahwa agar kita Mendapatkan kebaikan yang mulia dihadapan Allah SWT Tentunya kita akan menapkahkan Ataupun menyedekahkan sebagian harta yang kita cintai Kejalan Allah SWT Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan Dalam hadis Rasulullah Yang direwatkan oleh Imam At-Tirmiji Rasulullah bersabda Seorang Muslim yang memberi kain Ataupun pakaian kepada Muslim yang lain Maka ia tetap berada dalam perlindungan Allah SWT Selama kain itu tetap ada Walaupun sekotong Maknanya adalah Jika kita bersedekah Memberikan pakaian ataupun kain kepada seseorang Selama kain itu berada Selama kain itu masih utuh Walaupun sepotong kata Nabi Kita tetap mendapatkan perlindungan Allah SWT Begitulah pentingnya sedekah Apa yang kita sedekahkan Apa yang kita impakkan Selama dipakai orang itu Walaupun masih ada sepotong Kita tetap dipelihara Ataupun dilindungi oleh Allah SWT Baik dari hal-hal yang buruk Ataupun dalam hal-hal yang keji Begitulah keutamaan sedekah kata Nabi Kita mendapatkan perlindungan Allah SWT Bahkan di hadis lain Rasulullah bersabda Dari hadis yang dirawatkan oleh Imam Ahmad Dari An-Uqabah bin Amir Ya kulu samiktu Rasulullah S.A.W Saya mendengar Rasulullah bersabda Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya Hingga perkara diputuskan di antara umat-umat manusia Aratnya adalah Setiap kita tetap berada dalam naungan Allah SWT Sampai di hari kamat kita akan mendapatkan naungan sedekah kita Begitulah pentingnya bersedekah Sampai di akhirat pun nanti Kita tetap mendapatkan naungan dari Allah SWT Sampai nanti kita diputuskan Apakah kita menerima amal kebaikan Ataupun kita menerima amal keburukan Ataupun kita nanti ditanya oleh Allah SWT Kita tetap mendapatkan naungan Oleh karena itu Jamah yang dirahmati oleh Allah SWT Pernyata oleh Rauh FM Kalau hari ini kita ingin mendapatkan naungan Perlindungan di Allah dalam dunia Kita lindungi Allah dengan sedekah Nanti di akhirat Kalau kita bersedekah lagi Kata Nabi adalah Kita mendapatkan naungan Allah SWT Dapat naungan di dunia Dapat Allah lindungi kita di dunia Nanti di akhirat pun Kita mendapatkan naungan dari Allah SWT Oleh karena itu Jamah yang dirahmati oleh Allah SWT Pendengar Rauh FM yang dirahmati oleh Allah Maka marilah sama-sama kita bersedekah Saling berbagi antar sesama Saling berbagi antar sesama muslim Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan La yukminu ahadukum Hatta yuhibbuli akhihi ma yuhibbuli nafsih Tidak akan berimang salah seorang Kamu kata Nabi Kalau engkau tak mencintai saudaramu Sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri Artinya apa? Kalau hari ini kita sakit Kita rasa lapar Oleh karena itu Jangan biarkan saudara Tetangga kerabat kita kelaparan Mari kita saling berbagi Mari kita saling membantu Bantu anak yatim Berimpang bersedekah kepada anak yatim Bahkan Rasulullah bersabda di hadis yang lain Mengatakan Kalau kita mengalami penyakit fisik Kalau ada penyakit fisik kita Penyakit johir kata Nabi Nabi bersabda Dalam hadis Obatilah orang yang sakit Di antara kamu dengan sedekah Obat yang berpenyakit Penyakit johir pun kata Nabi Bisa obatnya itu adalah sedekah Maka perbanyaklah sedekah Agar selalu Johir ataupun badan kita Yang jasad kita ini Senantiasa Allah berikan Kesehatan Oleh karena itu Jamah yang dirahmati Dalam penyakit johir pun Sedekah bisa obatnya Begitu juga dengan penyakit batin Kata Nabi Dari hadis Ibu Abu Hurairah Bersabda Rasulullah Seorang datang Mengadu kepada Rasulullah Tentang hatinya yang keras Datang seorang pemuda Kepada Nabi Mengadu tentang hatinya yang keras Rasulullah bersabda Berkata kepadanya Jika engkau ingin Membuatkan hatimu lembut Maka berilah makanan Kepada orang miskin Dan usaplah Kepala anak yatim Apa maknanya Berarti sedekah juga Bisa melembutkan Hati kita yang keras Dan juga bisa melembutkan Ataupun Membuat hati kita tenang Bagaimana caranya Berilah bantuan Bersedekahlah kepada Fakir miskin Dan juga Usaplah Bersedaikanlah kepada Anak yatim Agar hati kita Selalu tenang Hadirin Jemaah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pendengar FM yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita Khaji sampai Jam 6 pun nanti Tentang keutamaan Tentang padilah Tentang sodako ini Banyak keutamaan Bahkan di hadis Yang populer Yang senantiasa Sering kita dengar Dari para guru-guru kita Daripada Ustaz-ustaz kita Dalam hadis Nabi mengatakan Iza mata Ibinu Adam Inkoto amaluhu Illa min salasin Jikalau kita Sudah wafat Sudah meninggal Anak Adam ini Maka terputuslah Segala amal Ibadah kita Kecuali ada Tiga kata Nabi Apa yang pertama Adalah Sodakotun jariah Adalah Sodakot jariah Yang kita impakan Yang kita sodakotkan Di masa hidup kita Itu yang kita bawa Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai dalam kubur Sampai nanti Di hari keaman Selama sodakot Kita itu masih utuh Selama yang kita berikan Itu masih ada Maka tetap Mengalir pahalanya Walaupun kita Sudah wafat Dulu kita rajin Baca Al-Quran Kalau kita sudah wafat Tak dapat lagi pahalanya Dulu rajin Kita solat duha Kalau kita sudah wafat Tak ada lagi pahalanya Dulu kita Di saat kita hidup Rajin kita Membantu anak yatim Rajin kita Untuk selalu Memberikan nasihat Kepada kerabat Teman dan sebagainya Tapi setelah kita wafat Tak ada lagi pahalanya Apa yang kita bawa adalah Sodakotun jariah Adalah Sodakot jariah Oleh karena itu Jamaah yang dirahmat Dulu Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita Sama berbagi Marilah kita Saling kasih Mengasihi Memperhatikan Tetangga Memperhatikan kerabat Teman dan sebagainya Jangan kita biarkan Ada anak yatim Ada pakir miskin Yang kelaparan Ada anak yatim Yang tak makan Tapi marilah kita Bersedekah Berimpah Berbagi Yakin dan percaya Apa yang kita berikan Apa yang kita sedakohkan Maka Allah akan melipat Gandakan Dengan 700 kali lipat Oleh karena itu Pendengar Yang dirahmat Dulu Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita Sama-sama berbagi Apalagi dalam kondisi Kita yang berikan Allah Ujian cobaan kepada kita Adalah tentang Pandemi COVID-19 Maka kita lihat Tetangga Saudara kita Yang membutuhkan Mari kita bantu Hadirin pendengar FM yang dirahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin inilah dulu Yang kita sampaikan Nanti akan kita sambung Setelah Iklan Ya terima kasih Al-Ustaz Atas materi Di sesi pertama ini Tentunya kita akan Lanjutkan Ke sesi berikutnya Nah untuk Rau yang ingin bertanya Seputar pentingnya sedekah Boleh Ajukan pertanyaan Anda Bisa via WhatsApp Di 822 999 9610 05 Baik Rekan Rau Jangan kemana-mana Karena kita akan Kembali setelah Beberapa Beri komersil Berikut ini Just stay tune On 105 Rau FM Your Lifestyle The best radio station In Padang Sedimpon 105 Rau FM Your Lifestyle Dari jantung kota Salah Kami mengudara Untuk menjadi teman setia Anda Rekan Rau Kita lanjutkan kembali Tahusnya kita bersama Al-Ustaz Arlian Syaharahab Dengan tema Pentingnya sedekah Kita lanjutkan kembali Al-Ustaz Silahkan Pendengar Rau FM Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Dalam hadis Nabi Mengatakan Jikalau kita Kepingin Mendapatkan Husnul Khotimah Ataupun Akhir Hayat kita Akhir Hidup kita Ingin mendapatkan Husnul Khotimah Ataupun yang baik Kondisi yang baik Maka Rasul Bersabda Dalam hadis Dari An-Anas bin Malik Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya sedekah Dapat memadamkan Dapat memadamkan Murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dapat menolak Kematian Kematian dalam kondisi Tidak baik Oleh karena itu Marilah kita Sama-sama Berbagi Bersedekah Karena nanti Di ujung Ataupun di penghujung Usia kita Di air Hayat kita Maka Nabi Memberikan Ganjaran Ataupun Motivasi Kepada kita Bahwa nanti Kita akan Mendapatkan Husnul Khotimah Oleh karena itu Pendengar FM Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yaskalunaka Mada Yunfikun Mereka bertanya Tentang apa Yang mereka Napahkan Makan Kulma Anfakatum Min khairin Falilwalidain Walakrabin Wal-Yatama Wal-Masakin Wabani Sabil Wama Taf'alu Min khairin Fa'innallaha Bihi Alim Al-Baqarah Ayat 215 Jika mereka Bertanya Kepada Muhammad Tentang Apa Yang mereka Napkahkan Maka Jawablah Apa saja Harta Yang kamu Napkahkan Hendaklah Berikan Kepada Ibu Bapak Kaum Kerabat Anak Yetim Orang-orang Miskin Dan Orang-orang Yang sedang Dalam Perjalanan Dan Apa saja Yang kebaikan Yang kamu Buat Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya Oleh karena itu Allah Memberikan Gambaran Kepada kita Jikalau kita Ada Kelibahan Harta Jika Jikalau Jikalau Berikan Kelibahan Rezeki Kepada Siapakah Yang Paling Utama Untuk Bersedekah Maka Allah Disini Menjelaskan Kepada Kita Maka Hendaklah Engkau Berikan Terlebih Dahulu Terhadap Orang Tua Kita Kenapa Allah Menganjurkan Ataupun Memberikan Arahan Ataupun Bimbingan Ataupun Pentunjuk Kepada Kita Kenapa Orang Tua Kita Yang Terlebih Dahulu Kita Berikan Maka Ingat Jamaah Yang Derahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pendengar Rauh FM Begitu Hebatnya Pengorbanan Begitu Hebatnya Dulu Perjuangan Orang Tua Kita Membesarkan Kita Mulai Dari Mengandung Sampai Mengasuh Menyusui Sampai Kita Menikah Sampai Kita Mempunyai Anak Maka Sih Andainya Kita Berikan Pun Banyak Rezeki Kita Bantu Pun Orang Tua Kita Bantu Pun Ayah Dan Ibu Kita Mungkin Belum Tentu Kita Bisa Membalas Kebaikan Kebaikan Mereka Tapi Walaupun Begitu Jikalau Ada Rahmat Allah Berikan Kepada Kita Ada Rezeki Maka Dahulukallah Dulu Orang Tua Kita Setelah Orang Tua Kita Siapa Lagi Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Kaum Kerabat Artinya Adalah Pemilih Saudara Kita Yang Membutuhkan Adik Kita Abang Kita Kakak Kita Udah Dan Sebagainya Kerabat Dekat Kita Setelah Itu Siapa Lagi Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Anak Yatim Maka Setelah Kita Bantu Orang Tua Kita Mampu Tidak Butuh Dia Bantuan Kita Kerabat Juga Kita Butuh Mereka Mampu Semua Maka Bantulah Tolonglah Anak Yatim Setelah Anak Yatim Apa Lagi Adalah Orang Orang Miskin Maka Inilah Allah Berfirman Dalam Surah Al-Ma'un Taukah Kalian Siapa Itu Pendusta Agama Kata Allah Fazalik Al-Ladhi Yadu'ul Yatim Wala Yahud Dua Ala Ta'amil Miskin Yaitu Orang Orang Yang Tak Membantu Memperhatikan Anak Yatim Dan Juga Tak Mau Memberi Makan Pakir Miskin Begitulah Pentingnya Bersedekah Begitulah Pentingnya Membantu Anak Yatim Dan Pakir Miskin Oleh Karena Itu Pendengar Ruhi Imam Dirahmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Sebagian Rezeki Ada Harta Yang Diberikan Allah Lebih Kepada Kita Maka Marilah Kita Berbagi Terhadap Orang Tua Kam Kerabat Pakir Miskin Anak Yatim Agar Kita Mendapatkan Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Air Hayat Kita Kita Mendapatkan Husnul Khotimah Bahkan Di hadis Lain Mengatakan Rasulullah Bersabda Dalam Hadis Yang Suheh Nabi Bersabda Tentang Keutamaan Tentang Pentingnya Sedekah Adalah Doa Kita Diaminkan Ataupun Jikalau Kita Bersedekah Maka Malaikat Mendoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Kata Malaikat Dari Hadis Abu Hurrah Rasulullah Bersabda Setiap Hamba Yang Menjalani Suatu Hari Maka Ada Dua Malaikat Yang Turun Pada Hari Itu Salah Satu Salah Satu Dari Malaikat Itu Berkata Diantara Dua Malaikat Itu Salah Satu Berkata Ya Allah Dia berdoa Ya Allah Berilah Ganti Untuk Orang Orang Yang Bersedekah Dia berdoa Kepada Allah Subhanahu Atta Agar Allah Mengganti Apa-apa Yang Kita Sedekahkan Apa-apa Yang Kita Impakkan Sedangkan Malaikat Yang Kedua Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Berilah Kebenasaan Kepada Orang Orang Yang Tak Mau Bersedekah Jikalau Hari Ini Kita Tak Mau Bersedekah Tak Mau Kita Membantu Anak Yatim Kerabat Orang Tua Kita Maka Malaikat Mendoakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Diberikan Allah Kebenasaan Kepada Orang Yang Tak Mau Bersedekah Oleh Karena Itu Kalau Hari Ini Kita Mendapatkan Keberkahan Kita Mendapatkan Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Marilah Kita Memperbanyak Sedekah Maka Ingatlah Banyak Orang Mengatakan Saya Ini Miskin Saya Ini Tak Punya Harta Saya Ini Tak Punya Apa Apa Saya Selalu Allah Berikan Harta Yang Sedikit Allah Tetap Memberikan Kepada Saya Harta Yang Kurang Allah Memberikan Saya Pada Saat Ini Tetap Hamba Yang Miskin Dia Mengilu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Allah Sudah Berfirma Dalam Suruh Al-Baqarah Allah Sudah Menjelaskan Dalam Suruh Al-Baqarah Kepada Kita Keutaman Bersedekah Keutaman Berimpak Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingatlah Ataupun Hayatilah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Auzubillah Minas Syaiton Rujim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Matalul Lathina Yunfikuna Amwalahum Fisabilillah Kama Salih Habbatin Ambatat Sabah Sanabila Fikulli Sumbulat Fikulli Sumbulat Miatu Habbah Wallahu Yuda'if Limayya Shaya Wallahu Wasi'un Alim Allah Berfirman Perumpaman Orang Yang Mengimpakkan Hartanya Di Jalan Allah Seperti Sebutir Biji Yang Menumbuhkan Tujuh Tangkai Pada Setiap Tangkai Ada Seratus Biji Allah Melipat Gandakan Bagi Siapa Yang Dia Kehendaki Dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui Maka Allah Sudah Berjanji Dalam Al-Quran Al-Karim Jika Kita Berimpak Satu Butir Akan Tumbuh Menjadi Tujuh Tangkai Tiap Tangkai Akan Menumbuhkan Seratus Jika Seratus Kali Tujuh Berarti Allah Memberikan Tujuh Ratus Kali Lipat Kepada Kita Tapi Banyak Di antara Kita Tak Sadar Dia Sangka Allah Menggantinya Dia Sangka Allah Langsung Membalasnya Sekaligus Tidak Allah Ganti Dengan Bertahap Jikal Jikal Allah Berikan Balasannya Langsung Allah Balas Hari Ini Jikal Hari Ini Kita Bersedekah Satu Gelas Air Ataupun Satu Piring Makanan Jikal Allah Balas Langsung Pada Hari Ini Kita Tak Sanggup Menerimanya Hari Ini Allah Hari Ini Penyiar Ataupun PT Rau FM Menyodorkan Kepada Saya Minuman Satu Gelas Aqua Seandainya Allah Langsung Membalas Pada Hari Ini Juga Maka Mungkin Apa Yang Terjadi Di Rau FM Ini Allah Berikan 700 Gelas Langsung Bahkan Di Ujung Ayatnya Maka Allah Akan Melipat Gandakan Sebagaimana Allah Kehendaki Mungkin Apa Yang Terjadi Rau FM Ini Mungkin Terjadi Banjir Allah Berikan 700 Kali Lipat Mereka Berikan Kepada Satu Karton Berapa Balasan Yang Allah Berikan Tapi Allah Tak Membalas Langsung Allah Berikan Bertahap Tahap Oleh Karena Itu Jamaah Yang Dirahmat Allah Subhanahu Ata'ala Pendengar FM Maka Perbanyak Bersedekah Berbanyak Berbagi Yakin Dan Percayalah Jikalau Kita Bersedekah Pasti Allah Menggantinya Kalau Hari Ini Kita Kepingin Rahmat Rasul Rizki Kita Allah Lipat Gandakan Allah Berikan Kepada Kita Kekayaan Maka Senantiasalah Bersedekah 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 Tiap Hari Itu Kuncinya Agar Kita Tetap Menyer Hamba Hamba Yang Kaya Dan Juga Hati Kita Tenang Dan Juga Fisik Badan Kita Tetap Sihat Caranya Adalah Perbanyak Bersedekah Walaupun Allah Tak Berikan Harta Yang Banyak Kepada Kita Walaupun Allah Tak Memberikan Rizki Yang Banyak Kepada Kita Tapi Hati Kita Tenang Kenapa Karena Kita Rajin Bersedekah Hadirin Pendengar FM Yang Darah Mata Maka Ingatlah Terakhir Saya Sampaikan Kepada Jamaah Ataupun Pendengar FM Yang Dirahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Sudakuh Ini Pentingnya Di Pangkal Tadi Ataupun Di Awal Ceramah Saya Sudah Membukakan Tentang Adalah Pentingnya Bersedekah Surah Al-Munafikun Ayat Sepuluh Allah Berfirman Jikalau Nanti Kita Sudah Datang Tiba Masa Azal Kita Datang Malaikat Israel Ingin Mencabut Nyawa Kita Maka Kita Diperlihatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebaikan Kebaikan Kita Allah Perlihatkan Kepada Kita Keburukan Keburukan Kita Ataupun Amal Amal Buruk Kita Maka Disitulah Kita Menyesal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa 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 Kita Katakan Kepada Allah Di hadis Di hadis Lain Dalam Hadis Nabi Yang Deroitkan Iliak Oleh Imam At-Tur Muji Apa Kata Nabi Sudakoh Itu Dapat Memadamkan Dosa The Best Radio Station Yang Padang Sidimpuan 105 Rau FM Your Lifestyle Masih dari Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 Rau FM Nyaman Dan bersaja Dalam Jangkauan Rekan Rau Sudah Kita Dengarkan Sama-sama Materi Yang Sudah Disampaikan Oleh Al-Ustadz Arlyan Syahrah Dengan Tema Pentingnya Sedekah Ustadz Sudah Ada Satu Pertanyaan Yang Dikirim Oleh Rekan Rau Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Ustadz Kepada Siapa Sebaiknya Sedekah Itu Kita Berikan Yang Paling Utama Begitu Kira-kira Ustadz Silahkan Ustadz Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 215 Disitu Dijelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ayat ini Allah Menjelaskan Yang pertama Adalah Terhadap Kedua Orang tua Kita Yang kedua Adalah Baru Kerabat Dekat Kita Selanjutnya Adalah Anak Yatim Dan Juga Adalah Pakir Miskin Dan Juga Ibnu Sabil Ataupun Orang-orang Dalam Perjalan Ataupun Musyapir Itulah Jawabannya Yang Yang Lebih Utama Ataupun Didahulukan Adalah Terhadap Kedua Orang tua Kita Terima Kasih Sangat Jelas Sekali Rakan Rauh Yang Paling Utama Adalah Kepada Kedua Orang tua Kita Ustaz Terima Kasih Atas Kehadirannya Dan Keringanan Langkahnya Untuk Datang Kestudii Rauh Fem Menyampaikan Tauhsiyahnya Tentang Pentingnya Sedekah Mungkin Ustaz Ada yang ingin Disampaikan Sebagai Kata-kata Penutup Untuk Rakan Rauh Silahkan Ustaz Pendengar Rauh FM Yang Dirahmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Kesimpulan Kajian Kita Di Surah Hari Yang Berbahagia Ini Kalau Hari Ini Kita Kepingin Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Atala Ataupun Kebaikan Di Dunia Maka Senantiasalah Bersedekah Jika Selanjutnya Kita Sudah Meninggalkan Dunia Ini Meninggalkan Dunia Keluarga Dan Sebagainya Kita Mendapatkan Naungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Hendaklah Bersedekah Kalau Hari Ini Kita Ada Penyakit Dalam Diri Kita Ada Penyakit Dalam Badan Kita Dalam Jasad Kita Maka Hendaklah Bersedekah Jikalau Hari Kita Banyak Dosa Banyak Kesalahan Banyak Kesilapan Banyak Maksud Kita Maka Padamkan Maka Tutupilah Dengan Amalan Sudakoh Jikalau Kita Ingin Allah Senang Kepada Kita Allah Tidak Murka Kepada Kita Kita Mendapatkan Husnul Khutimah Maka Hendaklah Bersedekah Jikalau Hari Ini Kita Kepingin Malaikat Mendoakan Apa-apa Yang Kita Berikan Apa-apa Yang Kita Sedekahkan Maka Perbanyak Sedekah Maka Malaikat Pun Mendoakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Menggantikan Apa-apa Yang Kita Sedekahkan Artinya Adalah Ataupun Terakhir Tidak Ada Orang Yang Miskin Tidak Ada Orang Yang Bangkrut Tidak Ada Orang Yang Berkurang Hartanya Pada Hakikatnya Kalau Dia Bersedekah Maka Bersedekahlah Agar Rezeki Kita Tetap Ditambah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ayat Yang Tadi Surah Bersedekah Satu Butir Benih Maka Allah Akan Tumbuhkan Menjadi Tujuh Tangkai Setiap Tangkai Maka Allah Akan Tumbuhkan Dengan Seratus Tangkai Bahkan Di Ujung Ayat Allah Menjelaskan Wallahu Yudha'ifu Limayyasa Maka Allah Melipat Gandakan Sebagaimana Allah Yang Kehendaki Demikian Terima 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 Al-Ustaz Penutupnya Alhamdulillah Tasha ini Sudah Kita Langsanakan Dengan Baik Terima Kasih Berucapkan Kepada Ustaz Dan Untuk Pendengar Setia Rawayfam Yang Sudah Bergabung Dengan Kita Dari Awal Program Tadi Berucapkan Terima Kasih Dan Jangan Kemana Karena Setelah Ini Kita Kembali Dengan Program Yang Lainnya Tentunya Akhir Kata Dari Nurul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Stay Tune